Halo semua, saya Alicia Jessica selaku Editor-in-Chief of High End Magazine. Hari ini High End Magazine diundang langsung oleh Plastetic Clinic untuk melihat dan merasakan beberapa treatment yang disediakan. Dan saat ini saya sudah berada di Plastetic Clinic Cabang Pusat yang terletak di Jalan Danau Tondano nomor 12, Bendungan Hilir, Jakarta Pusat. Sebagai informasi, Plastetic Clinic sendiri merupakan klinik estetik kecantikan dan beda plastik yang menyediakan banyak sekali treatment. Penasaran kan? Yuk langsung ikutin saya. Halo Pak Alicia, selamat datang di Plastetic Clinic. Silahkan duduk. Ya baik. Nah sebelum memulai treatment kita di sini, sebelumnya aku mau bertanya-tanya dulu nih, kan Plastetic Clinic itu sangat terkenal dengan variannya ya, segitu banyaknya treatment. Nah Plastetic sendiri itu menyediakan treatment apa saja sih Mbak? Untuk treatment memang kita di sini ada estetik dan surgery. Dan kalau untuk estetik itu memang banyak ya, ada filler, ada botox, ada treat lip, terus untuk yang treatment-treatment lainnya ada facial, beranekar agam juga untuk facial, terus ada body foam, yang seperti itu sih. Atau sebenarnya banyak. Banyak sekali ya, jadi dari estetik sampai bedah juga? Bedah juga, sebenarnya banyak banget sih. Jadi lengkap banget ya di Plastetic Clinic ini. Nah kalau misalkan kalian ke sini, kalian pasti langsung bisa melihat banyak sekali ruangan di dalam Plastetic Clinic ini ya. Nah boleh dijelaskan nggak sih ruangan apa saja sih ini semua? Boleh-boleh saya sambil lihatin ruangan, boleh-boleh. Saya jelasin ya. Nah kita sekarang sudah ada di ruangan yang pertama. Nah boleh dijelaskan Mbak Tini untuk ruangan yang pertama ini? Boleh-boleh. Nah ini memang ruang treatment satu ya. Ini memang khusus buat yang facial-facial di sini. Terus memang kita facial kan berbagai ragam ya. Ada namanya micro bubble, ada yang namanya instant detox. Untuk instant detox sendiri kan dia memakai APL. karena APL ini memang untuk banyak masalah. Untuk yang scars, untuk yang acne, untuk yang reju, macem-macem, dan untuk yang tight juga. Memang untuk facial sih biasanya khusus untuk di sini. Jadi ini khusus facial ya? Dan IPL ya? IPL, free probable juga ada. Coba yuk dilihat lebih closer lagi untuk ruangannya. Nah kita sudah ada di ruangan berikutnya. Nah ini ruangannya terlihat berbeda ya. Bisa dijelaskan nggak ini ruangan apa dan ini alat apa? Ini masih sama ruang treatment juga. Nah ini fungsinya sering chamber. Jadi orang yang saya kan pengen turun berat badan bisa pakai ini. Oke. Nah selain ini di sini juga ada body foam, skin foam. Dia alatnya jadi satu. Jadi di wajah bisa, di body bisa. Kalau ini memang khusus untuk body. Tapi detoxifikasi juga bisa masuk ke sini. Nah ini untuk biasanya kalau untuk body foam, dia di sini tidurnya. Jadi di sini juga ada alat kita namanya cold sculpting. Cold sculpting. Iya buat slimming juga. Oke jadi ruangan ini emang lebih fokusnya ke body ya? Ke body. Iya betul. Karena kan kita di sini ada... Ruang bilas ya? Iya betul. Jadi sekalian langsung bisa bilas di sini. Jadi lengkap sekali ya kalau tadi ruangannya itu untuk facial, Nah yang ini untuk body jadi emang ruangnya emang di khususkan. Karena ada ruang bilas juga gitu. Yuk kita coba lihat ruang bilas. Boleh, boleh, boleh. Halo dokter Vanya, apa kabar? Silahkan yuk. Yuk. Nah dokter Vanya, ini kan pengalaman pertama aku nih ke klinik kecantikan. Dan plastik klinik ini kan terkenal dengan varian dan banyak sekali treatment. Nah kalau menurut dokter Vanya, apa sih yang cocok buat aku? Kalau cocok buat Malaysia ya, sebenarnya harus di ases dulu dong pertama. Kalau dalam melakukan semua tindakan estetik, itu harus dua arah. Artinya harapan pasien apa, dokter itu cuma bisa mengarahkan. Nah jadi kalau ditanya, apa nih yang cocok buat Malaysia? Harapannya apa nih? Misalnya dok, aku nggak suka tampilan mata aku yang begini. Aku nggak suka tampilan dahi aku yang begini. Ya berarti kita treatment-nya ke area situ gitu. Karena kalau mau disebutin satu-satu, itu tend to nggak perlu apuas. Iya bener. Bener nggak sih? Nah jadi kalau ditanya butuhnya apa? Pertama, tergantung masalah dan keluhan pasien. Jadi aku baru nanya nih, apa nih yang kira-kira Mbak Lu sih yang keluhin? Paling sekarang yang mengganggu dan atau sesuatu yang pengen di-intro gitu. Kalau menurut aku, karena di Plastatic Clinic ini banyak ya variannya. Jadi aku mau mencoba treatment untuk di wajahku, terus di badanku, dan di daerah keintimanku. Karena aku mendengar banyak juga. Iya, iya, holistik kan. Ini banyak juga yang mereview di Plastatic Clinic itu ada Intimate Area Tightening gitu. Jadi penasaran sih, pengen coba. Oke, berarti cukup holistik juga ya dari top to toe nih. Pertama kita kalau dari wajah. Wajah itu sih biasanya yang paling dikeluhin sama perempuan itu aging. Ya, itu masalah yang paling common lah. Mereka pengen rejuvenasi. Rejuvenasi itu yang paling banyak dilakukan, treatment di sini itu adalah tentunya filler dan paksin. Atau kita sebut merek yang paling sering dipakai itu Botox. Jadi sebenarnya Botox itu merek loh. Nah, sebenarnya ada merek lainnya nih. Contohnya Xiaomi dan ada merek lainnya lah untuk koinnya. Nah, kebetulan di sini kita pakenya merek Botox. Itu kalau dibilang perlu atau enggak, biasanya dia diperlukan untuk mengatasi kerutan yang dinamis. Setiap orang pasti punya kerutan. Sampai ada kepatah bilang, start your Botox at 30. Jadi mulai 30, itu biasanya... Pas dong. Pas ya? Pas dong. Nah, kenapa sih sebenarnya butuh Botox gitu. Jadi Botox itu sebenarnya tidak menghilangkan kerutan ya. Jadi kerutan itu ada dua. Ada kerutan dinamis dan kerutan yang statis. Kerutan statis itu adalah kerutan yang kita enggak ngapa-ngapain nih. Udah ada kerutannya, itu enggak bakalan bisa di Botox. Nah, kerutan dinamis itu adalah kerutan yang timbul saat kita berekspresi. Coba deh balisi angkat alisnya. Nah, itu kan ngeliat deh. Kalau bisa lihat di situ kan ada sedikit kerutan. Iya. Nah, itu tuh sebenarnya bisa kita samarin tuh nanti dengan Botulinum Vaksin atau dengan Vaksin itu ya. Jadi dia efeknya adalah mengurangi kontraksi dari otot yang mau kita atas. Itu untuk wajah. Terus kemudian untuk wajah ya, selain facial-facial tentunya ya, untuk merejuvenasi itu bisa juga dilakukan filler. Jadi, filler itu dari namanya aja kan fill, to fill atau menisi. Nah, itu bisa macem-macem sebenarnya isinya. Yang paling sederhana atau yang paling banyak itu namanya pengisian dengan hyaluronic acid. Itu adalah zat alami yang sebenarnya di tubuh kita tuh ada. Dia bikin plump, bikin moist, gitu ya. Konsentrasinya berbeda-beda. Kalau konsentrasinya rendah, ya dia bisa mengikat airnya mungkin lebih kecil daripada konsentrasinya tinggi atau sebaliknya. Nah, selain mengisi, dia ada efek rejuvenasi-nya juga. Nah, itu juga cukup populer tuh. Karena dia ada efek lifting. Kalau pernah dengar non-surgical lifting, nah itu biasanya dengan filler ataupun benang, hyphu. Ah, banyak banget deh. Kalau banyak, tapi semuanya ada nih ya di Clasetic Clinic. Nah, gitu kalau bodi 21, aku bingung juga ya. Butuhnya apa? Intinya, kalau aku lihat so far sih, kayaknya malasnya nggak perlu ada masalah yang begitu signifikan. Jadi, kita butuhnya maintain aja nih. Jadi, botok seluruhnya kayaknya cukup. Terus, tadi turun ke bawah ya. Masalah. Bodi. Bodi juga cukup oke ya. Bodi di sini kita untuk... Bodi itu biasanya identif dengan slimming. Iya. Slimming tentunya nggak perlu dong ya. Tightening lah. Tightening lah ya. Ya, kalau tightening berarti hubungannya sama muscle nih. Kita butuh otot yang mungkin... Ya, kita kan suka olahraga juga ya. Tapi mungkin banyak orang yang nggak punya waktu nih buat olahraga. Nah, sebenarnya ada substitusinya. Di sini nama perawatannya adalah muscle skull. Muscle skull. Iya, jadi sebenarnya dia membuat otot kita itu berkontraksi. Bisa di daerah bokong, bisa di daerah perut. Ya, intinya membuat otot di daerah yang diletakkan alat itu bekerja. Ya, kayak terasa. Kayak work out gitu. Kayak work out, tapi sebenarnya kita santai. Tidak tiduran. Luar biasa. Terus banget ya. Terus, habis itu yang berikutnya turun ke bawah, Intimate. Nah, Intimate itu juga kadang-kadang itu emang orang suka kelewat gitu mikirin Intimate. Karena nggak kelihatan ya. Padahal menurut aku itu penting. Intimate itu secara garis besar kita bagi dua dulu nih. Bisa non-sergery atau bisa surgery. Kebetulan aku dokter beda plastik di sini. Walaupun aku beda plastik, aku juga nggak langsung nyaranin surgery kok. Biasanya surgery itu dibutuhkan untuk mungkin yang udah pernah lahir normal, bercali-bercali, atau yang sudah melakukan tindakan non-sergery, tapi merasa hasilnya kurang maksimal. Biasanya kita mulai dulu nih dari non-sergery. Kita periksa dulu. Salu tight gitu. Kita kalau ngomongin Intimate kan, mulai dari luar dulu nih. Tandakan luar, mungkin ada suka kehitaman di selakangan. Itu bisa dengan laser, bisa dengan krim, oleh dokter spesialis kulit juga di sini. Terus kemudian dari vaginal tightening-nya ya. Vaginal tightening itu kalau non-sergery bisa pakai treatment di sini namanya V-Tite, atau vaginal tight. Itu sebenarnya teknologi high-focus ultrassal. Jadi kita intinya melukai ototnya. Tapi tanpa melukai dinding vaginanya. Dan down-tandnya gak terlalu lama. Di luarnya ya? Ya, pasca operasi mungkin 2 hari gak boleh berhubungan dulu. Tapi setelah itu sih biasa aja relatifly no down-tand. Bedanya sama operasi. Kalau operasi kan namanya vaginoplasti nih. Memang sih lebih signifikan. Habis itu pasti dijamin balik kayak dulu perawan gitu ya. Tapi prosedurnya lebih besar gitu. Betul, tapi kalau operasi memang pasti ada dalam tala keren gitu ya. Gak boleh berhubungannya juga lebih lama, gak cuma 2 hari. Nah, ngomongin operasi nih ya, sebenarnya tuh gak cuma vaginoplasti. Jadi kalau tindakan operasi, range-nya lebih banyak lagi nih. Oke. Nah, ini tuh sebenarnya adalah dummy daerah intimate wanita. Kalau kita lihat di sini ya, ini tuh namanya labia. Labia tuh bibir vagina. Labia tuh ada 2. Labia mayor dan labia minor. Atau labia besar dan labia kecil. Permasalahan dari labia biasanya seiring bertambahnya usia. Labia yang bagian luar ini, yang tadinya waktu masih muda plam gitu ya. Kelihatan lebih berisi. Semakin bertambah usia itu jadi keriput gitu. Jadi lus gitu. Jadi gak ada masanya lagi. Sebaliknya, labia minora atau labia yang kecil ini. Seiring bertambah usia, dia itu memanjang. Jadi offside dari labia mayor. Offside dari labia yang besar. Nah, kalau dia memanjang ini, selain masalah estetik juga terganggu. Dia juga membuat pada saat berjalan nih, kadang-kadang pakai celana, juga bisa bikin iritasi. Nah, itu bisa diperbaiki, tapi itu hanya bisa dengan surgery. Oke. Ini bisa diperbaiki dengan fat atau dengan filler juga bisa. Oh, iya bisa. Jadi filler labia itu ada. Tapi mungkin kalau filler kita butuh banyak CC. Kemudian ada pengulangan. Jadi secara cost mungkin akan lebih tinggi maintenance-nya. Kalau labia minor ya, yang terlalu besar ini gak ada jalan lain. Bukan si satu-satunya mau dia pakai alat, high full lagi, gak akan bisa. Hanya bisa dengan surgery. Kita sebutnya dengan labia plasti. Terus kemudian tadi yang kaginoplasi itu ini nih. Jadi kalau dilakukan di tight tadi ya, ini dimasukkan alat ke sini. Ini kita USG, transvaginal gitu. Dimasukkan alat. Nah, kemudian alatnya itu nanti ada teknologi high-focus ultrasound-nya. Jadi bisa bikin tightening muscle. Tapi kalau surgery, direct langsung. Jadi otaknya benar-benar dibuang sedikit, dikencang ini rapetnya. Jadi benar-benar lebih signifikan untuk aginoplasi tentunya. Apalagi untuk ibu gue yang terkena yang lahirnya ini normal berkali-kali tuh. Biasanya butuh. Berbutuh ya? Iya. Terus ada lagi satu lagi. Yang mungkin orang gak pernah tahu itu apa ya. Kita sebutnya clitoral hood reduction. Itu apa sih? Jadi di sini nih. Yang sebesar kacang ini kita sebut strukturnya adalah clitoris. Pada laki-laki, analogi clitoris itu adalah blan spanish. Jadi banyak sekali pusat sarap di situ. Kalau kita pada wanita ya, dengan proses aging, selain tadi labianya ini juga memanjang ya. Ini juga hood-nya dia atau topi-nya si clitoral itu juga ikut memanjang. Sehingga semakin bertambah usianya mungkin ada masalah sulit merasakan orgasme. Karena sebenarnya si clitorisnya ini tuh tidak terexpose gitu. Nah ini bisa dibantu hood-nya ini diangkat sedikit itu hanya bisa dengan seri-geri. Sehingga clitorisnya lebih terexpose. Jadi itu bisa meningkatkan keharuanan rumah tangga tentunya ya. Oke. Sebenarnya ada satu lagi sih. Tapi ini mungkin nggak suitable buat ibu-ibu. Namanya hymenoplasti. Nah itu mengembalikan selaput darah. Itu biasanya korban perkosaan. Intinya selaput barahnya robek lah. Karena sebenarnya selaput darah robek itu bukan cuma gara-gara berhubungan seksual. Olahraga, terbentur itu kan bisa robeknya. Nah itu bisa dipermati juga. Namanya hymenoplasti. Wah beragam. Beragam sekali loh. Kalau misalkan intimate area saja segitu banyak options-nya. Sesuai dengan kebutuhan lah ya dari masing-masing pasien. Ya berarti mau dari face, dari tubuh juga berarti di plasitic clinic ini sangat lengkap. Iya benar. Ini padahal kita baru ngomongin intimate. Iya baru intimate. Ini benar-benar lengkap sekali dari mau surgery sampai post-surgery atau mau pre-sebelum surgery itu ada sebuah persiapan. Habis vaginoplasti pun kita bisa maintain dengan V-type. Tapi nanti dua bulan atau tiga bulan setelahnya dimaintain biar tetap stay tight. Wow. Nah dok dari semua treatment yang tadi disebutkan gitu. Yang nanti saya akan ambil. Ada nggak sih efek samping atau apanya gitu? Oke. Semua tindakan kedokteran itu nggak mungkin zero risk. Mesti ada resikonya. Bahkan kita cuma infus aja. Pasti dari semuanya doang. Iya. Kalau tadi saya saranin kita ngomongin toksin ya. Atau mereknya botox. Lahan kita sebut. Apa sih efek sampingnya? Biasanya sih minimal. Minimal sih komplikasinya. Mungkin bisa kebiruan. Pas jadi suntik yang hilang dalam beberapa saat. Kemudian ya mungkin ada sedikit asimeti yang correctable juga. Jadi biasanya saya habis botox juga pasnya dikontrol. Which is itu jarang banget sih. Mungkin nggak pernah terjadi. Tapi itu bisa terjadi. Terus kemudian. Apalagi ya. Ya kalau botoxin berurut saya relatifly jarang sih. Jarang. Kemudian filler. Kalau filler. Filler itu dia tidak boleh masuk ke pembuluh darah. Jadi filler itu harus ditangani oleh dokter yang memang kompeten di bidangnya. Karena harus mengerti banget anatomi wajah. Dimana latak pembuluh darah. Dimana danger zonenya yang harus dihindari. Itu penting banget. Karena once dia masuk ke pembuluh darah. Akan timbul komplikasi. Blokage dari si pembuluh darah itu. Bisa bikin kulitnya nekrosis atau mati. Separah-parahnya. Walaupun itu terjadi. Ya ujung-ujungnya dirujuknya kebeda plastik juga. Yang berginerin gitu. Jadi selalu ada. Mudah-mudahan sih selalu ada. Cara untuk mengatasi komplikasi. Tapi ya kalau bisa jangan sampai komplikasi itu terjadi. Jadi memang. Kredibilitas satu klinik itu memang harus benar-benar dilihat ya. Dilecek lain-lain. Kemudian apalagi ya filler ya sama lah. Asinetri mungkin perletakan yang terlalu supervisial. Kalau bisa dilihat di sini. Filler sendiri itu banyak banget ragamnya. Jadi kalau bilang filler nih. Kita di sini pakai merek Teoshell ya. Ini tuh ada. Redensity 1, 2, RHA ini 3, 4. Masih ada RHA 2 dan lain-lainnya. Masih ada ultradif. Jadi konsistensi fillernya itu sendiri pun berbeda. Untuk layer kulit yang berbeda. Untuk letakan yang berbeda. Jadi ada science-nya gitu. Where to put gitu. Jadi kadang-kadang naruh filler pun. Supaya tampakannya juga lebih natural. Jangan sampai bagus posisi dia. Pasti ketawa aneh. Jadi harus dine-dine fillernya. Nah kalau setelah botox filler ini ada gak sih hal-hal yang kita perlu hindari agar lebih awet? Sebenarnya sih biasanya panas ya. Untuk tindakan-tindakan kayak sauna gitu ya. Sebenarnya gak dihindari juga sih. Gak apa-apa sayangnya cepet hilang. Tapi sebenarnya gak ada kontraindikasi kok. Seperti biasa aja. Dan berapa lama sekali juga untuk pengulangan? Biasanya untuk botox filler itu pengulangannya 6 bulan paling cepat. 6 bulan paling cepat. Ya kadang-kadang filler bisa bertahan sampai 1 tahun. Pokoknya orang merasa kayaknya kurang nih gitu. Udah mulai diserap nih gitu. Mungkin bisa balik untuk re-touch. Oke. Jadi bener-bener relatif ini aman lah ya. Kalau dari beberapa dari pasien yang dokter sudah tangani. Ya sepertinya kita tetap ada kemungkinan komplikasinya. Pasien dan pasien harus tahu. Tapi tenang aja. Kita udah punya senjata how to handle the complication. Oke. The team medis yang emang udah terlatih lah ya. Ya udah banyak terlatih. Oke. Oke. Thank you Dr. Fania untuk cincetnya. And I can't wait to start the treatment today. Oke. Thank you. Oke. Nah sekarang saya sedang mau mencoba salah satu treatment dari Plastetic Clinic. Intimate Area Tightening. Nah tadi baru saja saya selesai melakukan treatment Intimate Area Tightening. Dan setelah melakukannya menurut aku gak ada rasa sakit sama sekali. Cepat banget. Dan dokter yang mengerjakan juga sangat profesional. Dan juga sangat terlatih. Dan semua ruangan juga sangat steril. Jadi amanah. Tidak teman ini kayaknya paling cocok untuk wanita-wanita yang sudah berkeluarga. Atau yang baru saja melahirkan. Boleh dicoba Intimate Area Tightening. Dan sekarang saya sudah berada di salah satu ruangan lagi dari Plastetic Clinic. Dan saya akan melakukan treatment Muscle Scalp Treatment. Nah Muscle Scalp Treatment ini konon katanya dalam 25 menit. Kalian tuh sudah sama dengan melakukan sit-up sebanyak 20 ribu kali. Nah luar biasa banget kan. Nah dibelakang saya ini alatnya. Jadi dengan alat ini kita sudah mendapatkan hasil. Walaupun sekali saja kita sudah mendapatkan hasil seperti 20 ribu kali sit-up. Nah gak kebayangkan gimana. Boleh dicoba. Dan baru saja saya selesai melakukan Muscle Scalp Treatment. Dan sekarang saya akan melakukan treatment terakhir dari Plastetic Clinic yaitu Botox and Filler. Sekian pengalaman saya melakukan treatment di Plastetic Clinic. Saya menyenangkan dan tidak terasa sakit sekali. Sangat nyaman. Saya Lisa Jessica pamit undur diri. Sampai berjumpa di program High End Lainnya. Jangan lupa untuk follow Instagram High End Magazine. At High End Magazine. Dan subscribe YouTube channel High End Magazine. Stay safe and stay healthy. Bye! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!